Halo semuanya, balik lagi di channel gue, hari ini gue mau gacha Arataki Ito, karena baru rilis hari ini, tadi jam 5, sekarang gue gacha di sekitar jam 6 kurang 15. Semoga gue hoki, karena gue sekarang lagi di Raid Off, karena kemarin gue habis gacha Albedo. So, seperti biasa ritual disini, kita langsung aja, let's go. Gue agak serem-serem gimana gitu. Oke, kita ritual dengan Arkon-Arkon ini. Oke, semoga Ito. Kalau gue dapet Ito di PT kecil, gue akan ke Banner Weapon. Karena gue udah cukup banyak nge-skip, dan kemarin gue dapet Albedo itu di PT yang lumayan sih, lumayan banyak. Oke, ini riwayat untuk karakter gue. Terakhir di Albedo. Oke. Kita langsung ga sepuluh aja kali ya. Sepuluh pertama. Let's go! Oke. Goro lah, Goro. At least gue dapet Goro. Oh, nice! Pertama kali langsung Goro. Super nice. Biasa bintang 4 baru tuh susah dapetnya. Toma pun gue ga gacha. Karena kemarin Hama Hutau kan. Gue ga terlalu perlu Hutau. Oh wow, dapet Xiangling. Oke. 20. Langsung kita gas aja ya. 20. Let's go! Semoga Goro lagi. Oh, weapon! Oh tidak. Saya mencium. Bau tidak enak nih. Oke. Lanjut lagi. 30. Please! Oh, shit! Ah, gila. Susah banget dapetin itu, guys. Gua pikir bakal nabung untuk Ganyu. Karena gua belum punya Ganyu. Nice! Xiangling lagi. Xiangling saya sudah C. 1000 kali. Oke, 40. 40 kalau tadi ga salah ya. Barusan 30 kan? Oke, sekarang. 40. Ah! Please lah! Astaga! Lewati saja lah. Oh, Goro ya. Oke lah. C1 Goro. Gila. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Dangit! Please! Ay, gila. Belum main juga. Belum mau pulang. Barbara. Oke, Barbara gua ternyata belum C6. Wah, kayaknya... Gak bisa kacauipen nih. 60! 60 juga belum dapet. Oke, dapet Chongyun. Gak tau dari mana Chongyun. Chongyun gua udah C6. Oke. Ritualnya kita ulang dulu. Kacau, kacau. Apakah boleh di situ kali ya? Udah terlalu banyak orang gak ada di situ kali. Hah, 60. 70. Please! Yes! 70! 70. Please. 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 Gua deg-degan, guys. Gua paling deg-degan kalo Red Off ini nih. Oh yes! Oh yes, baby! Oh yes, baby! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Yes, Red Off! This is Red Off! Woo! Uh, lala! So nice! So nice! Okay, gua bisa pindah ke Weapon. Xiangling lagi. Kenapa Xiangling terus yang pulang? Saya juga tidak tahu. Oke. Ito sudah pulang. Kita ke Weapon. Ngabisin 10 ribu primo untuk si Ito. Oke, untuk ininya. Udah, Red Horn. Riwayatnya. Terakhir gua dapet di... Terakhir gua dapet double nih. Gua dapet Polar Star sama Skyward Blade. Jamnya sama. Tanggalnya sama. Apakah gua akan hoki lagi? Gua tidak tahu. Oke. Semoga gua hoki. Wish me luck again, guys. Woo! Let's go! Tami Hyoyo tidak semudah itu. Ferguson. Oh, tapi gua dapet senjata bow baru. Yang gua juga gak tahu mau dipakain ke siapa. 10 pertama. 20. 20 belum dapet. Malah dapet Toma di sini. Yooo. 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 Gua gak... Gua gak roll Toma di... Benger who tau? Malah dapet di sini. Bingung gak lo? Gua sih bingung. Oke. Lumayan lah ya karakter baru lagi. Satu. Bintang empat. Itu yang gua akan skip kemarin. Oh, gua dapet senjata itu tadi. Wow, yang ini. Nice. Nice, nice. Ini yang... Senjata bintang 4 yang damage-nya tinggi kalo gak salah. 6-6 ratusan. 600 something gitu. Bagus juga nih. Oke, gua dapet 2 yang tidak terduga. Wow. Surprise, surprise. 30. Apa? Tadi udah 30. 30 kan barusan? Eh, barusan 20 kan? Sekarang 30. 30. Dapet Noel. 40. Primo gua habis guys. Gua tinggal. Wuh! 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 Wuh, wuh, wuh! Please, please, please! Please! Oke, dapet bawa baru lagi. Please! 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 Please banget! Yes! Dapet juga! Nice, 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 nice. Oke, nice. Tugas gua sudah selesai guys. Dapet juga akhirnya. Oke, gua mendapatkan... Oh, dapet ini lagi. Oke. Nice, nice, nice. Primo gua sudah selesai. Sisa 3.000 dari 19.000. Berarti kepakaian 16.000 Primo gua. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Oh my God. Oh my God. Tapi untung di Red Off-nya... Gua dapet ya. Untungnya di Red Off-nya gua dapet. Jadi... Sedikit lega lah ya. Oke. Oke, tadi itu gacha gua. Sekarang... Gua... Udah, salah. Kita lihat karakter. Oke, surprisingly gua dapet 3 karakter baru jadinya. Gua dapet Ito. Gua dapet Goro. Sama gua dapet Toma. Oke. Sekarang gua naikin Constellation. Oh, Barbara gua memang perlu cuma satu. C6. Barbara C6. Eh? Oke. Oke, sekarang untuk Goro. Kayaknya Goro gua belum bisa naikin karena gua belum nge-hunt untuk bahan askennya dia sama sekali. Sama sekali belum. Karena kemarin gua fokus di Ito. Oke, kita naik Constellation. Constellation-nya. Setelah karakter aktif, selain Goro sendiri mengakibatkan Geo Damage saat berada dalam area. Atau menciptakan Goro sendiri di durasi cooldown. Oke, berarti kalo dia ngeluarin skill. Dia berarti karakter yang berada dalam area-nya dia itu jadi Geo Damage gitu maksudnya. Oke. Oke, gua masih belum ngerti. Jadi gua ga naikin dulu. Karena gua harus tes dulu si Goro ini. Talonnya itu maksudnya skill-nya ini. Kalo kita dalam area-nya itu mengakibatin Geo atau tidak. Memberikan buff kepada karakter. Jumlah karakter Geo dalam artinya mendirikan satu karakter mendirikan efek. Tapi Goro ini memang harus dinaikin. Karena dia itu, dia buff-nya itu menaikin defense. Dan itu bagus untuk Ito. Nanti gua akan naikin dia. Toma. Toma gua rasa ga usah di review. Karena semua orang kayaknya udah punya Toma. Cuman gua doang yang belum punya Toma. Karena gua ga gacha di Hutau. Oke, Ito. Sebenernya harus gua tes run karakter dulu ya. Tapi karena tadi gua udah terlalu napsu untuk dapetin Ito. Ya beginilah hasilnya. Oke, kita ganti dulu senjatanya. Jadi senjata ini. Dan mungkin gua belum bisa naikin senjatanya juga. Karena gua ga punya bahannya. Oke, ini kita coba ya. Gua ga punya bahannya. Karena gua ga nyari bahannya senjata sama sekali. Yang gua cari adalah kemarin bahan askennya si Ito. Nah ini nih. Ininya nih gua ga punya sama sekali nih. Ini aja liat aja. Cuman ada 7. Ga tau nih. Bisa sampe level berapa. Gua akan naikin semaksimalnya. Gua bisa sampe di level berapa untuk senjata. Oh masih bisa ke 60 ternyata. Oke. Naikin lagi ke 60. Oh sorry. 50. Kok 60. Gua ingetnya 20. 20. Sorry guys. My bad. Nah kan udah ga bisa kan. Sudah habis bahannya. Berarti cuma bisa di 50 untuk sekarang. Tapi karena hari ini ada domainnya. Gua akan coba cari. Nanti setelah buildnya selesai gua akan coba untuk showcase mungkin. Sekarang kita naikin dulu si Ito nya. Semoga buku gua cukup. Bahan asken juga. Kayaknya udah gua iniin semua. Oh naiknya crit rate. Wuuu. Nice. Nice. Berarti gua bisa. Nah di crit rate apa. Artifact. Belum terlalu bagus. Tapi. Udah ada beberapa yang oke. Jadi. Udah bisa dipake. Oke. Level 40. Gua asken lagi. Oke. Dia naiknya crit rate ya. Hmm. Nice. Jadi. Senjata critical damage. Naik crit rate. Sebenernya PR nya jadi ga terlalu banyak sih. Cuma tetep harus cari artifact yang lebih bagus. Oke ini level 50. Sekarang ke 60. Kita scan lagi. di crit rate. Di crit rate. 14,6%. 14,6%. Uts. Demek banyak. Salah tadi gua. Salah tadi gua. Harusnya yang biru. Eh yang ungu dulu baru yang biru. Uts. Ya. Gila. Oke. Scen lagi. Oh, create rate nya ga naik dong. Masih 14,6. Kayaknya buku ga cukup. Untuk Goro kayaknya ga cukup. Kalau untuk Ito sendiri cukup. Tapi kalau untuk Goro kayaknya gue rasa... Wah, ini cuma 6. Wuhh, naiknya lumayan lho. Gue tidak ngincer untuk konstelasi. Karena memang dari dulu gue gak pernah ngincer C1, C2, C3. Gue yang penting punya karakternya. Karena gue yakin setiap karakter... Maksudnya, developer menciptakan game ini setidaknya untuk F2P juga. Jadi, setidaknya kalau memang orang yang... Saving Primo game dari awal, mereka pasti akan memikirkan yang juga. Gitu loh. Oke, ini perlu 6. Oke, gue akan buat dulu. Oke, tadi gue udah coba nge-craft itunya. Bahan Askennya. Asken dari 80 ke 90. Oh, create ratenya lumayan lho. 24,2% dari level doang. Yang itu... Tinggi sih. Itu gede sih. Oke. Oke, dia gak naik lagi untuk critical rate-nya. Critical rate-nya tetap di 24,2%. Oke, untuk artifact-nya nih yang... Gue belum terlalu dapat bagus, tapi ada yang lumayan. Ini untuk albedo. Ini albedo punya. Gue gak mungkin ngambil. Gue ada ini, cuman masih plus 12. Lumayan lah menurut gue ya. Gue pake. Untuk bunga. Udah gue siapkan juga dengan stat ini. Hoki-nya gue naik semua di critical damage. Oh, enggak. Maaf, naik defense sekali. Sisanya critical damage. Untuk jump. Sebenernya gue belum dapet jump yang bagus, karena elemental mastery kayaknya gue rasa dia gak perlu. Tapi yang lumayan cuman ini. Dan gue gak mungkin ngambil yang albedo punya. Albedo punya energy recharge. Energi recharge kayaknya gue rasa gak terlalu perlu di sini. Jadi ya, gue pake yang ini. Sebelumnya ini punya albedo. Akhirnya albedo dapet yang ini. Yang lainnya gak ada yang bagus. Karena kurang semua. Oke. Gue pakein. Untuk ini, gue belum dapet geo damage bonus. Sama sekali. Oke. Ini... Gue bingung. Gue sebenernya ragu. Karena pilihan gue sedikit banget. Karena memang harus pake 4 set kan. Jadi untuk sementara... Kemarin gue naikinnya akhirnya ini. Critical rate. Karena sama aja. Sama-sama ancur. Dua-duanya sama-sama ancur. Dan akhirnya... Kita liat dulu ya rincian statusnya ya. Critical rate gue ancur. So, gue harus ambil yang... Critical rate. Oke. Oke, gue ambil dulu yang critical rate. Yang ini... Gue akan ambil... Geo damage bonus. Ini bekas albedo sebelumnya. Statusnya lumayan. Cuman karena albedo... Kemarin gue harus... Rombak artifactnya. Jadi agak sedikit... Tricky. Gue copot ini. Dan gue kasih yang... Tadi. Ini juga not bad. Karena gue butuh critical rate untuk dia. Oke. Status sementara. Sudah... Nice menurut gue. Cuman defensenya memang masih kurang. Defense masih 2100. Kayaknya masih 2100an. Untuk critical damage. Udah 156. Udah oke. Untuk critical rate udah 65,4%. Mungkin critical rate-nya bisa sampai 70-80%. Ketinggian sebenarnya. Tapi karena gue belum punya yang... Oke. Ini juga masih level 10. Kemungkinan bisa nambah 20% lagi. Jadi kemungkinan 80% critical rate-nya. Jadi mungkin nanti gue akan... Coba akalin. Mungkin akan gue ganti kesini. Critical damage. Biar... Disini juga ada defense kan. Disini gak ada defense. Disini ada defense. Mungkin gue akan coba naikin ini juga nanti. Dan bahan perbandingan gue. Ya so far sih. Oke. Cuman untuk senjata... Critical damage. Bukan defense ya? Seinget gue senjatanya defense loh naiknya. Critical damage ya? Berarti senjata siapa yang defense? Gue salah ini kah? Ya whatever. Tapi yaudahlah. Ya segini status yang gue dapet. Sementara. Dan base attack-nya dia setau gue juga... Gak sampai 600. Cuman 500 something. Tapi critical damage dia... Seinget gue sampai 80... 80-an persen. 80 persen apa? 88 gitu. Cukup tinggi. Mungkin gue akan ketolong disini. Jadi mungkin 180... 180 critical damage mungkin dapet. Mungkin. Mungkin. Gue juga belum tau ya. Gue akan coba hunting untuk artifact-nya. Nanti. Oke. Oke sekarang... Ini statusnya itu untuk sementara. Defense-nya 2209. Kayaknya gue rasa defense-nya itu harus... Kalau mau bagus damage-nya ya. Gue rasa harus di... 2500 minimal. Minimal. Dapet kah? Harusnya sih dapet. 2500 harusnya dapet. Oke ini konstelasi. Konstelasi gue liat setelah melancarkan royale ini. Aduh. Kita mau melapiskan dual effect. Wow. Kayaknya bagus deh ini. Eh... C1-nya. Gue rasa C1-nya bagus. Kalau kalian mau gacha C1 sih boleh. C2-nya... Oh ini untuk... Ngurangin... Apa namanya? Energinya Arataki ya. Maksudnya... Energi recharge-nya. Dan ngurangin cooldown juga sih. C2-nya juga oke. Cuma kalau gue pribadi... Gue cukup di C1 saja. Eh C1. C0 sorry. Oke. Sekarang kita naikin di... Talent. Gue masih ragu untuk talent... Normal attack-nya. Karena... Gue belum coba karakternya sih. Jadi gue gak tau... Damage-nya... Damage skill-nya dia itu... Pengaruh dari geo-damage... Atau physical attack. Atau normal attack. Gue kan gak tau nih. Masih belum tau. Karena gue belum run... Ininya. Apanya namanya? Test run-nya. Belum coba. Belum cobain karakternya. Tapi... Gue akan naikin dulu. Untuk skill sama... Elemental burst-nya. Tapi kalau gue rasa perlu juga deh. Naikin aja. Oke. Gue akan naikin ke delapan dulu semua rata. Gak tau nih bukunya cukup atau enggak. Tapi semoga cukup. Wah untung gue ada banyak ini. Oke. Delapan rata. Nah gue belum tau nih. Skill yang bergunanya itu adalah... Skill-nya dia. Atau elemental burst-nya dia. Elemental skill-nya atau elemental burst-nya yang lebih dipake. Kalau dari yang naik sih... Lihatnya ini ya. Peningkatan attack-nya tuh... Dari sini ya. Jadi gue rasa sih... Gue akan crown-in ini sih. Tapi buku gue gak cukup. Buku gue gak cukup. Jadi mungkin... Level 9 dulu. Yap. Buku gue gak cukup. Dan ini juga gak cukup. Tapi gue bisa... Tuker sih. Tapi gak tau gue lupa. Masih ada atau enggak gue lupa. Oke. Ini untuk... Status gak berubah ya. Linkian status juga gak berubah. Talon udah. Senjata udah. Artifact. Ah. Senjata belum. Sorry. Karena... Gue harus hunting dulu itunya. Bahan askennya. Yah. Gue akan nanti test damage setelah... Ini jadi. Komposisi timnya gue belum tau. Sekarang... Gue kayak pake mono-geo. Gue pake albedo dan Zhongli. Sebenernya nanti... Zhongli ini... Mau gue ganti sama... Goro. Tapi gue harus naikin dulu Goronya. Karena sekarang Goro itu masih di level... 20 per 40. Mungkin gue akan naikin ke 70. Setelah... 70 mungkin gue akan baru bisa... Cari tim kom yang... Pas buat dia. Paling begitu dulu. Terus sekarang... Gue akan coba naikin Goro... Untuk... Dapetin ini. Buku gue habis. Buku gue habis. Tidak ada kekuatan kekuatan... Gue akan defat. Geo damage bonusnya gak naik dong. Oke sekalian toma aja ya... Liya eh. Biar... Afdol. Buku gue bener-bener entet. Buku gue entet guys. Kita scan lagi. Jadi... Oke kita ambil. Sekarang ini gue ada berapa? Oke ada delapan. Gue akan ambil dari battle pass. Eits sorry. Gue akan ambil dari battle pass. Dua. Gacha bonus... Sepuluh kali. Banner standard. Oke. Kita coba ya. Aduh jatuh. Disini lagi aja yaudah. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah kemana-mana. Gua belum coba karakternya sih. Tapi... It's quite cool I think. Gua suka banget dari segi design karakternya. It's cool man. It's cool. It's very cool. Wow. Apa ini? Matanya kenapa cuma nyala sebelah? Oh wow animasinya. He's got six-pack dude. Semoga tidak mengecewakan ya. Ini karakter gue udah cukup menantikannya. Tapi... Aduh. Gua berharap banget tidak mengecewakan deh. Arataki numero uno ito. Arataki numero uno ito. Heits. Kasih lift kali ya. Aduh salah. ke alt-terreste. Gacha di banner standar. Riwayatnya. Gua terakhir dapet Amber. Amber sama Shinchoo. Oke gue udah berapa kali Oh terakhir gue dapet cici Baru sedikit Jadi ya gak usah ngarep banyak Oke ini Gacha terakhir 10 Roll Di banner standar Untuk kalian Let's go Pew Kalo kuning panik gak? Panik gak? Panik lah kalo kuning Gue juga panik Weh gila barabara lagi Gue udah c6 co Biasa banner standar nih Suka dapet sesuatu yang tidak terduga Tapi ini Udah yaudah gue duga sih Bakal kayak begini Udah lah Oke guys Sampai situ dulu videonya Untuk Arataki Ito Gacha Hari ini Gue sebenernya Seneng dan tidak seneng Tidak seneng ya Karena untuk dapetin Itonya PT gue lumayan tinggi Dapetin senjata tadi kan di 50 Dapetin Ito itu di 60 apa 70 Ya lumayan tinggi Walaupun Dan senangnya Adalah gue di Red Off Karena gue abis dapet Albedo kemarin So ketika next gacha Gue akan Daktik tuk di Ardaya lagi Karena Gue di Red Off So itu dia Naikin Ito sampai 90 Semoga kalian enjoy Kalau kalian enjoy Jangan lupa kasih like Share dan subscribe Dan bagikan ke temen-temen kalian Supaya Channel gue Semakin berkembang Dan tulis di komen di bawah Kalau Kalian juga Bernasib Sama kayak gue Mendapatkan Ito di banner Yang cukup tinggi Dan Senjatanya juga Dicukup yang Ya 50-60 Segitu Atau kalian dengan Primojem yang Terbatas Bisa dapetin Dua-duanya Senjata dan Weapon Itu Boleh komen di bawah Terima kasih yang udah nonton See you di next video Bye-bye